Halo sahabat visi, kembali lagi di channel youtube kami Hari ini saya akan berbincang bersama tim engineering PT Visio Sindomedical tentang topik PECS Seperti apa video kali ini? Stay tune ya di channel youtube kami Sekarang saya sudah bersama engineer PT Visio Sindomedical Dengan Dandi dan Rahmat Hari ini kita akan membahas tentang PECS Bagaimana kabarnya Dandi dan Rahmat? Alhamdulillah saat ini baik Alhamdulillah baik Dalam situasi saat ini Begitu banyak sektor kehidupan yang tidak terlepas dari peran serta dan penggunaan teknologi Terkhusus pada bidang radiologi dan lingkup layanan di rumah sakit Semakin hari Kemajian teknologi baik di bidang software maupun hardware berkembang dengan sangat pesat Di sisi lain Juga berkembang ke arah yang sangat mudah dari segi pengaplikasian dan lebih efisiensi dalam berbagai aspek Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan masyarakat Akan melayani transaksi pasien dalam keseriannya Pemberian layanan dan tindakan dalam banyak hal akan mempengaruhi kondisi dan rasa nyaman bagi pasien Semakin cepat akan semakin baik Melihat situasi tersebut Sudah sangat tepat jika rumah sakit menggunakan sisi kemajuan teknologi yang tidak hanya terpaku pada hardware Melainkan juga harus disimbangkan dengan kemajuan software Dalam upayanya membantu penangan manajemen yang sebelumnya dilakukan secara manual Oleh karena itu, PECS hadir untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terkendala dalam pelayanan radiologi rumah sakit Seperti penjelasan Rahmat tadi tentang PECS Yang ingin saya tanyakan, apa itu PECS? PECS adalah singkatan dari Picture Achieving and Communication System Atau yang sering dikenal dengan tele radiologi di rumah sakit Yaitu metode komputerisasi sistem Yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, menampilkan, serta mendistribusikan gambar medis Yang berasal dari modality seperti CR, DR, dan seluruh modality yang digunakan Dalam pembicaraan exposure photo x-ray di dalam sistem pelayanan radiologi rumah sakit Bagaimana konektivitas dalam proses PECS ini? Dalam PECS, proses perpindahan data dapat dilakukan dengan CR, DR, atau modality lainnya Saat data telah diperoleh, PECS akan mengelolanya dengan tepat Untuk memastikan penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman seluruh data dapat dilakukan dengan efisien Selain itu, PECS akan menjamin penyimpanan data jangka panjang Dan dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan secara real-time Inti PECS terdiri dari Sistem manajemen database media penyimpanan software, pengendali, atau image manager Dengan antarmuka RIS Sistem manajemen database adalah jantung dari PECS Relasi antara data dan lokasi penyimpanan disimpan dan dikelola di dalam database Sistem manajemen database harus dapat menyediakan data berdasarkan pada pencarian pasien Atau pemeriksaan tertentu saat diminta oleh RIS atau sistem lainnya Untuk menjamin komunikasi antar sistem yang berbeda ini Digunakan standar komunikasi yang didefinisikan oleh standar digital imaging and communication in medicine Atau yang sering disebut dengan DICOM Salah satu di bidang dunia kesehatan yang menggunakan digitalisasi ini adalah radiologi Mengapa dengan teknologi PECS proses diagnosa radiologi dapat mempersingkat waktu dan menghemat biaya Radiologi adalah salah satu insumen utama diagnosa di rumah sakit Dengan kecepatan dan ketepatan diagnosa adalah sebuah keharusan PECS memungkinkan itu semua Tidak perlu membuang waktu karena memasukkan data berulang kali Atau mencari ditumpukan data yang tidak terorganisir Dengan PECS, semua data pasien terintegrasi Data dan citra pasien terorganisir dan mudah diakser radiolog dan dokter yang berunang Tidak perlu lagi proses yang panjang dan lama Dengan PECS, citra yang dihasilkan bersifat komprehensif Sehingga dokter spesialis radiologi dapat melakukan image processing Dan simulasi virtual dengan berbagai macam tools yang lengkap Guna mendapatkan diagnosa dan treatment yang tepat Tidak ada lagi hambatan untuk melakukan analisis Karena gambar yang tidak lengkap atau kurang jelas Dan juga dengan menggunakan PECS, sistem komunikasi bisa dilakukan dengan cepat Tanpa harus menunggu terlalu lama Saat pemosesan Contohnya saja, jika salah satu rumah sakit yang jauh dijangkau dokter radiologis Dengan PECS, dokter bisa mengakses hasil data atau image dari manapun dan kapanpun Tanpa harus datang ke rumah sakit Apa yang menjadi kendala umum yang dialami oleh user di ruang lingkup radiologi rumah sakit Sebelum menggunakan PECS? Kendala yang sering dialami oleh user yaitu sulitnya jika ingin menggabungkan seluruh data Hasil dari modality-modality untuk pengarsipan, viewing, editing, dan exporting Hasil data image dari modality yang membutuhkan waktu lama jika masih menggunakan cara manual Bagaimana langkah agar kendala tersebut bisa teratasi? Melihat situasi tersebut, sudah sangat tepat jika rumah sakit menggunakan sisi kembangan teknologi PECS Yang tidak hanya terpaku pada hardware memainkan juga disimbangkan dengan kembangan software Dalam upayanya, membantu penanganan manajemen yang sebelumnya dilakukan secara manual Sehingga rumah sakit tidak perlu lagi memikirkan tempat penyimpanan dokumen yang memakan tempat Melainkan, suruh data sudah tersimpan dan terintegrasi di PECS Kenapa PECS sangat direkomendasikan dalam pelayanan radiologi di rumah sakit? Seperti yang telah kita rasakan perlahan saat ini, efisiensi praktek radiologi telah dibatasi oleh film dan kegiatan penanganan film Dengan adanya PECS, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengurangi beberapa prosedur kerja yang biasa dilakukan saat sistem masih manual Menekan kos untuk mengurangi pembelian film, perawatan ruang penyimpanan film Mengurangi kemungkinan untuk kehilangan film, mempercepat proses pembacaan film Dan memungkinkan gambar radiologi dapat dilihat secara virtual atau elektronik Dimanapun pada komputer server ataupun komputer personal biasa maupun web Yang sangat mudah diaplikasikan dalam berbagai aspek Sekian perbincangan saya pada hari ini bersama tim engineer PT Visio Sindomedical Kesimpulan pada video kali ini yaitu perkembangan teknologi PECS PECS yang sangat pesat pada saat ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi rumah sakit umumnya dan Departemen Radiologi khususnya Guna mendapatkan keuntungan maksimal di sistem PECS itu sendiri Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person perusahaan kami di bawah ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Terima kasih